KESAL SAMA PENGAKUAN CAKNUN YANG BILANG DIRINYA KERASUKAN PAS KATA-KATAIN JOKOWI FIRAWUN, LOYALIS GANJAR, KESAMBETKO HINA ORANG. POPULIS, JAKARTA Loyalis Ganjar Pranowo Mas Jopre masih menyoal pernyataan kontroversial cendekiawan Muslim Emma Ainun Najib alias Caknun yang baru-baru ini menyebut Presiden Joko Widodo adalah Firaun. Mas Jopre permintaan maaf Caknun setelah pernyataannya itu berpolemik, di mana dalam permintaan maafnya, Caknun mengaku dirinya sedang kerasukan saat menyampaikan hal tersebut. Pernyataan itu kata dia benar-benar keluar secara spontan. Menurut Mas Jopre, omongan Caknun soal dirinya yang sedang kerasukan pas menyampaikan pernyataan kontroversial tersebut jelas tak masuk akal. Lazimnya kata dia, orang kerasukan tidak akan mengingat apapun, sehingga mereka tak menyempatkan diri untuk menghina orang lain. Pernyataan Caknun dinilai terlalu mengada-ada. Biasanya orang kesambet atau kerasukan itu sama sekali nggak sadar. Dan biasanya teman kecil saya itu kalau kesambet itu nggak pernah menghina orang lain, dia nggak bakal ingat orang lain, nggak bakal menghina orang lain apalagi presiden. Kata Mas Jopre dilansir dari saluran YouTube Cokro TV Jumat, 20 Januari 2023. Mas Jopre melanjutkan, pernyataan Caknun ini juga sangat berbeda dengan para pemuka agama lainnya yang dalam permintaan maafnya selalu mengaku hilaf telah menghina orang lain. Sebelum-sebelumnya, tak ada pemuka agama atau pendakwah yang mengaku menghina orang lain dan menyerang kehormatan orang lain hanya karena mereka kerasukan. Mbah Emma Ainun ini bilang kalau dia kesambet. Sepertinya ini pertama kali ada orang kesambet atau kerasukan setan tapi ngaku, tuturnya. Sebelumnya kan ada tuh beberapa penceramah juga yang kalau melakukan blunder atau kesalahan tuh biasanya dia bilang itu hilaf atau nggak sengaja gitu, baru kali ini nih ada penceramah ketika melakukan kesalahan, alasannya tuh karena kesambet. Baru si ini, katanya menambahkan. Sebagaimana diketahui, Caknun nekat melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut Indonesia saat ini dipimpin oleh seorang viraun bernama Jokowi. Pernyataannya ini kemudian viral dan memicu kemarahan para pendukung kepala negara. Caknun lantas menjadi bulan-bulanan di media sosial. Karena Indonesia dikuasai oleh viraun yang namanya Jokowi. Korun yang namanya Antoni Salim dan Sepuluh Naga, Nggak Sembilan, Sepuluh Saya Kiraya, dan Haman yang namanya Luhut, ujar Caknun. Tak hanya itu, dalam video tersebut, Caknun juga menyebutkan bahwa seluruh sistem, perangkat dan alat-alat politik juga sudah dipegang mereka semua, Jokowi, Antoni Salim dan Sepuluh Naga serta Luhut. Negara kita sesempurna dicekel, dipegang Red, Viraun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, perangkatnya, semua alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya, sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun, ungkapnya. Penulis, Yohanes Akopongcorebima Terima kasih telah menggunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami. Terima kasih telah menonton!